Hai kondisi rumah kondisi terkini geladak perak lur gilur ini sungai sudah tak muat sudah setara dengan pasir nih biasanya kedalaman lebih dari 100 meter ini sekarang hampir menyamai jalan raya tetap berhati-hati ancaman lar resusulan masih bisa terjadi terima kasih kami dari jajaran kosek prorogio dengan koramil korek 0821-14 mewakili dari kosek tetangga kosek candipuro dan koramil candipuro kita di seberang sisi timur kami menghibur untuk para warga yang ada di sini mohon maaf ya untuk selalu menjaga ya menjaga keamanan keamanan dalam arti keselamatan dikarenakan pasca erupsi masih berlanjut ya statusnya masih belum kita ketahui ya untuk mas pada bapak-bapak komunibu yang ada di sini adik-adik saya saya impong ya lebih kesamatan kita bersama molot untuk kita dipikir dipikir-pikir tebing ya karena kondisinya itu licin karena kondisinya licin saya harap jangan menampak korban lagi saya harap sekarang juga penghujung tolong lindahnya agak-agak minta kesadarannya Pak ya mohon maaf kesadarannya mohon agak mundur sedikit minta kesadarannya mohon maaf kesadarannya mohon maaf kesadarannya mohon maaf kesadarannya